Intro Saudari-saudaraku yang terkasih Bersama pelayanan Santri Yusuf Paro Kicikaran Gereja Ibu Teresa Saya akan menyampaikan dasar spiritualitas merawat jenazah Melayani dengan kasih dan kerahiman bagi saudara-saudari kita yang meninggal Saudara-saudaraku yang terkasih Kita mesti memahami makna kematian Dalam kehidupan kita secara umum Kematian dipandang sebagai nasib yang tak kerelakkan Misteri sehingga dialami dengan penuh kesedihan Bagi kita umat Kristian Menjadi peristiwa penyerahan yang total dan utuh Pada alasan sumber dan tujuan hidup kita Melalui iman kita akan Yesus Kristus dan pembaktisan Kita disatukan dengan kematiannya Sehingga boleh ambil bagian dalam kebangkitannya Misteri kematian mendapat jawaban dalam peristiwa Yesus yang wafat dan bangkit Demi keselamatan kita umat manusia Kita percaya Bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Saudari-saudaraku yang terkasih Kematian adalah akhir hidup di dunia Dan kita mulai perjalanan hidup yang abadi Menuju kebahagiaan surga Sesuai dengan prevasi arwah yang pertama Sebagai umat beriman Kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah Bukannya dilenyapkan Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga Bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir Saudari-saudaraku yang terkasih Lalu kita bersama-sama Diajak untuk merawat jenazah Yang artinya menghormati tubuh Sesuai dengan hukum gereja tentang pemakaman gereja Kanon 1176 Umat beriman Kristiani yang telah meninggal dunia Harus diberi pemakaman gerejawi menurut norma hukum Dengan pemakaman gerejawi Gereja mohon bantuan rohani bagi mereka yang telah meninggal Dan menghormati tubuh mereka Sekaligus memberikan penghiburan berupa harapan Bagi yang masih hidup Kemakaman itu Haruslah dirayakan menurut norma undang-undang liturgi Maka gereja mengajurkan dengan sangat Agar kebiasaan saleh untuk Mengepumikan jenazah dipertahankan Namun gereja juga tidak melarang untuk kremasi Kecuali tata cara itu dipilih Demi alasan-alasan yang berpertangan Dengan ajaran gereja Saudara dan priam terkasih Setiap kali kita mengenangkan kisah sengsara Kristus Kita merenungkan ayat ini Mereka mengambil mayat Yesus Mengapaninya dengan kain lenan Dan membukui dengan rempah-rempah Menurut adat orang Yahudi Bila menguburkan mayat Penguburan Yesus Terjadi sangat singkat Karena menjelang sabat Tetapi tindakan merawat jenazah Tetap dilakukan sebagai penghormatan terbaik Bagi Tuhan Yesus Saudara dan priam terkasih Merawat jenazah terkait dengan penghormatan terhadap tubuh Prinsip dasarnya Bagaimana cara memanusiakan Dan memuliakan tubuh manusia itu Dalam merawat jenazah Umat Kristian yang telah meninggal Dikenakan pakaian pesta Hal ini tidak mengungkapkan Gambaran kehidupan abadi Bersama Allah Sebagai perjamuan surgawi Saudari saudaraku yang terkasih Gambaran kebersamaan dengan Allah Tidaklah muram dan menyedihkan Melainkan penuh sukacita Peristiwa kematian dan pemakaman katolik Tidak menakutkan Melainkan peristiwa iman yang luar biasa Itu semua Berpusat pada misteri pascah Kristus Dan pengharapan akan kehidupan yang kekal Saudari saudaraku yang terkasih Dalam merawat jenazah Dalam gereja katolik Ada tata laksananya Ada lima yang harus dilaksanakan Tahap yang pertama Ritus pembuka Meliputi tanda salib Salam pembuka Dan doa pembuka Lalu tahap yang kedua Bacaan singkat Tahap yang ketiga Upacara membandingkan jenazah Selama pemandian jenazah Umat dapat mengiringi dengan Pendarasan masmur Dan doa rosario Lalu tahap yang keempat Lalu tahap yang keempat Mengenakan pakaian pesta Tahap yang kelima Memasukkan jenazah Kedalam peti Dan tahap yang keenam Ritus penutup Saudari saudaraku yang terkasih Apa yang bisa kita peti Dari pelayanan Merawat jenazah Bagi umat katolik Refleksi iman kita Peristiwa kematian Memang menyedihkan Di sisi lain Pelayanan ini Kita mau bertumbuh Dalam iman dan pengharapan Akan kebangkitan Dalam suasana Kesedihan Dan kekalutan Keluarga yang berduka Kita mau meringankan Beban mereka Memberikan penghiburan Dan memberikan penghormatan Yang terbaik Bagi Saudara saudari kita Yang meninggal Inilah wujud iman Persaudaraan Dan bela rasa kita Merawat jenazah Adalah menghormati tubuh Yang telah dikuduskan Oleh Allah sendiri Saudara saudari kita Tetap hidup Hidup dalam kebahagiaan Bersama Tuhan Dan akhirnya Melalui pelayanan ini Kita dipersiapkan Menghadapi kematian Tanpa ketakutan lagi Kita akan berjumpa Dengan Allah Dalam perjamuan Abadi di surga Hidup kita Hanyalah diubah Tidak Dilenyapkan Saudara saudari Yang terkasih Baiklah Kita membantu Dan mengenangkan Mereka yang telah meninggal Jangan kita bimbang Untuk membantu Orang-orang yang sudah meninggal Dan mempersembahkan Doa Untuk mereka Terima kasih Selamat Melayani Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati